Proses perakitan mesin Sudah undersis 0,25 Metal duduk, metal jalan 0,25 Urutan angka cap metal duduk 1, 2, 3, 4, 5 Jangan sampai tertukar Pemasangan ringnya Yang bagi Yang coak itu Pemasangan matah bulan Jangan lupa coaknya ini menghadap ke bagian luar Pemasangan cap metal duduk Jangan sampai lupa diberi pelumas Pasang Tanda panah berhadap ke arah depan Pasang menghadap tanah panah Menghadap ke depan Beri pelumas bagian ratmurnya ya Zangitakan Pemasangan matahun Jangan lupa yang disini Pemasangan matahun digunakan toret 7 kilo 6 sampai 7 kilo 6 sampai 7 kilo dilakukan di semua baut cap metal duduk cek bagian and play jika ada gerakan sedikit normal pasang bagian sil belakang askret proses peluang pasangan ini macet gunakan lilin dan baut 17 kemudian kita pukul-pukul terus sampai dia keluar oke kelahan ini sudah keluar proses pemasangan kelahan yang baru kemudian pasang playwheel kencangkan kemudian toret 6 kilo oke disini kita lanjutkan pemasangan piston ini sudah over 50 tanda titik nah ini bagian titik ini menghadap ke depan dan bagian piston yang ada batang piston yang ada tulisannya itu menghadap ke depan yang belakang tidak ada tulisannya oke oke proses pemasangan ring pemasangan ring oli itu bebas ya kalau ini tidak ada tandanya bagian sini tidak ada tandanya sedangkan nomor 1 itu ada tandanya 0,50 tidak terlalu kelihatan ya yang ini bagian ring nomor 2 itu ada tulisan 50 dan top itu menghadap atas lanjut pemasangan metal metal jalan jangan lupa di beli pelumas kemudian kita pasang ini piston nomor 4 ya titiknya menghadap ke atas beli pelumas bagian silindernya pasang piston sudah terpasang kita pasang bagian press ring ya kita pasang dulu sebelum dipasang kita setting dulu ringnya lanjut kita beri pelumas dulu ringnya kemudian kita putar busi bagian sebelah klep ini jadi kita pasang ini berlawanan alah dari kepala busi di sebelah sini jadi yang nomor 2 kita pasang di sini itu agak-agak miring ya jangan sampai lurus kencangkan pukul dan luruskan bagian pistonnya jadi pistonnya diluruskan kemudian kita pukul bagian piston dengan menggunakan kayu atau palu karet oke sudah lemas kita dorong pakai palu dorong pelan-pelannya oke kita pasang cowak ini ya cowak ketemu bagian yang ada cowaknya jadi saling bertemu jangan lupa diberi pelumas gunakan 1 kilo plus 90 derajat oke sudah di tengah-tengah 1 kilo plus 90 derajat oke ada end line nya normal jika ke atas bawah itu tidak normal ya kemudian kita pasang cam sub ya kemudian disini ada ring nya itu titik ini itu lurus dengan pin ya titik ini lurus dengan pin yang kuning oke lanjut pemasangan plat pemasangan plat ya jangan lupa diberi sealer kemudian kita baut bagian sini dan sini oke kemudian pemasangan timing chain titik ini lurus dengan yang kuning kemudian titik ini lurus dengan yang kuning kita kemudian kita pasang tensioner nya oke sudah terpasang kita kencangkan kemudian kita pasang broker cover nya kita pasang oke sebelum pemasangan kita beri sealer kita lalu pasangkan pin yang kuning eno dan kita keluar sama mobil ha pas kodak ya oke sip sudah terpasang kita pasang bautnya pemasangan plat oil apa oil fam jangan lupa diberi sealer ya bagian sini oke kita pasang karternya jangan lupa diberi sealer oke sudah terpasang cutter nya pemasangan mesin sudah naik ya kita lanjutkan pasang yang kecil-kecilnya di oil filter oil filter pump dan lain-lain pemasangan oil filter jangan lupa diberi sealer dan perpaknya oke kita pasang oke sudah terpasang pin yang oliknya kemudian kita pasang pompa minyak atau pil pump oke pil pump atau pompa minyak sudah terpasang nanti kita pasang head proses pemasangan dexel perpaknya sudah dipasang kita pasang dexel kemudian kencangkan kencangkan 4 kg ya 4 kg bertahap kemudian kencangkan lagi sampai 8 dimulai dari tengah di tengah sini 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 ya bertahap 4 kg kemudian ditambah lagi 8 kg jadi totalnya 8 kg itu bagi bot yang baru kalau bot lama itu sekitar 7 kg oke sudah selesai kita lanjutkan pemasangan pushrod dan pasangan clap ya ya pemasangan pushrod pasang semuanya sampai lakukan kemudian kita pasang piano clap oke pemasangan piano clap atau rocker arm kita pasang buat 12 nya kita kencangkan oke oke 12 nya sudah dikencangkan itu tarapnya 2 kg setengah ya teman-teman kemudian kita setel clap dulu ini posisi top 1 disini tidak ada top nya sudah hilang coba kita setel oke bila tidak ada top nya kita lihat di lubang businya itu piston nya biasanya di berada di atas ya itu opposite 050 itu piston berada di atas menunjukkan top 1 setel clap gunakan 0,10 0,10 in dan x nya 0,15 itu mesin saat dingin setelah itu kita pasang tutup rocker copper atau tutup clap oke lanjut oke setelah pasang tutup clap kita lanjutkan pasang delko busi baut intake kemudian kita pasang besnelang setelah itu kita isi oli dan air radiator dan kita coba hidupkan terima kasih buat teman-teman semua semoga video ini bermanfaat dan berbagi ilmu buat teman-teman semua untuk mempermudah perakitan mesin kijang 5K ya salam sukses selalu sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati